Intro Dari Eka Wadi Beli kalau barang Beli kalau barang ngangkung ukuran SD Ini kok berapa? Maksud berapa? Harganya apa ukuran? Ukuran Ukuran itu udah Ukuran 20 biasanya 18, 18, 20 22 sampai 24 Bisa Sedikit dari Sayang Dalam Beli apa yang membedakan Pak Kembarong Bangkung Luh Dan Barong Bangkal Muwan Yang membedakan itu biasanya dari Dari panjang ini Dari panjang moncong Kalau barong bangkal biasanya Moncong yang ini lebih panjang Kalau barong bangkung itu biasanya moncongnya lebih pendek Lebih Lebih kekesan Galak barongnya sih kalau menurut tiang 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 Dia kurang tahu Beli giveaway bareng bangkung Siap 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 Setembaru 100 ribu subscribe Giveaway bareng bangkung Selesai Dari Dari Dawan Untuk Punggal Barong Bangkal Ukuran 20 Jikudau Ini kebeli Buat Dawan ya Kalau masalah harga Mending langsung Menteri chat yang di nomor BA Nomor BA Biasanya kan udah ada Biasanya kalau di channelnya udah ada Bisa langsung chat yang ke nomor 08123 8378 910 Mas cantik Berapa ukuran pesanan barong Paling besar yang pernah diterima? Kalau ukuran barong yang paling besar Yang pernah diterima sih ukuran 30 cm Itu yang punya dari Mengui, Badung Ada fotonya Kalau fotonya ada Beli Wintang Pengal Barong Kat Kutihan Kalau untuk barong Kat Mungkin bisa request dulu Nanti kalau ada waktu Bisa yang buatkan Untuk Sekarang masih fokus ke Barong Bangkal Selanjutnya Dari Ari Surian Hana Beli Suka duka pada saat Membuat Apel Barong Bangkung Gimana Beli Yang mulai Dari Sukanya Dulu Sukanya Dalam membuat Barong Bangkal Ketika Pas Mampu Memenuhi Mampu Memenuhi Keinginan Si pemesan Kok luar Luar biasa Sukanya Kalau dukanya Kalau proses Diproses Biasanya Kayunya Keras Sering Bermasalah Harganya Tidak sesuai Itu juga Bisa bermasalah Begitu Bisa jadi Duka Terus Bahannya Kadang-kadang Susah Dapat Itu juga Masalah Lawat Bisa dibilang Luka Kayunya Juga Bisa Ada Kadang-kadang Kayunya Rusak Di dalamnya Dahal Di luarnya Mulis Seperti khas Hari ini Dalamnya Berat Ibu Berat Membelnya Ada sakit Pasang Berapa lama Pekerjaan Kalau buat Tapel Barong Bampung Beli Atau Barong Lainnya Dan Pernah Beli Buat Tapel Barong Pas Usar Kayunya Tepat Di Mata Barong Bli Pertama Tadi Kalau Usar Kayunya Tepat Di Mata Barong Belum Pernah Tapi Kalau Usarnya Tepat Di Mata Rangel Sama Tuf Reng Yang Lain Mungkin Pernah Beberapa Kali Terus Kalau Masalah Proses Waktu Proses Membuat Tergantung Ukurannya Rata Rata Satu Barong 15-20 Hari Jadi Rata Ratanya Kalau Untuk Barong Bangkal Tapi Kalau Untuk Barong Kit Mungkin Bisa Terlalu Panjang Jadi Posesnya Tidak Terlalu Banyak Kalau Untuk Awak Barong Kurang Tau Bahannya Lebih Bagus Tapi Kalau Menurut Yang Penyalinan Atau Rotan Lebih Bagus Lebih Tahan Lama Bagaimana Mantap Beli Untuk Pemula Bagaimana Langkah Langkah Penguasaan Alat Misalnya Bagaimana Cara Menggunakan Pahat Dengan Benar Kalau Untuk Cara Menggunakannya Mungkin Bisa Disaksikan Dilihat Langsung Dari Beberapa Video Di Atas Lik Yang Jelaskan Cara Menggunakannya Kalau Bagian Yang Paling Penting Dari Proses Pembuatan Tepel Barong Kalau Menurut Yang Fribadi Dari Pemilihan Sayunya Juga Penting Terus Pembagian Sayu Pembagian Antara Mata Hidung Mulut Penting Menurut Yang Dan Yang Paling Penting Pemahaman Karakter Apa Yang Kita Buat Menentukan Hasil Menurut Beli Apakah Orang Yang Hanya Sedikit Mengenal Selir Rupa Bisa Mahir Membuat Tafel Halo Masalah Mahir Membuat Tafel Bukan Tergantung Dari Pengetahuan Tafel Tapi Tergantung Dari Niat Kita Untuk Belajar Menurut Niat Belajarnya Yang Penting Tafel 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 Kalau Niat Belajar Sudah Tafel Bisa Bisa Bikin Tafel Yang Bagus Bantu Yang Penting Niat Belajar Sungguh Banyak Banyak Pertanyaan Yang Lebih Tau Ini penting Sebenarnya Terus Berapa Banyak Minyak Laptek Laptek Ini penting Memahaman Menggunakan Alat Ini penting Dan Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Proses Pembelajarannya Untuk Menghasilkan Tafel Yang Tergolong Lumayan Sudah Kembali Kepada Niat Tago Yang Niat Tago Tunggu 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 Niat Cuman Main Main Atau Salah Saran Dua Tiga Tahun Belajar Belum Tentu Bisa Belajarnya Rata 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 Sipaling Satu Dua Bulanan Bisa Ya Dengan Tunggu Niat Kembali Dengan Sudah Penguasa Kalau Sudah Paham Dengan Alat Belajar Lebih Cepet Beli Bisa Ngarian In Papel Barong Macan Pepak Keman Bang Linge Astung Astung Aro Jain Tenggara Bisa Cuman Tenlah 100% Sama Dia Paling Nggak 90% Yang Usahakan Bisa Milih Kalau Tapel Barong Bangkung Niko Nabi Punya Pepak Keman Atau Ciri Khas Di Setiap Daerah Kalau Ciri Khas Barong Jangankan Setiap Daerah Setiap Setiap Tukang Setiap Sangging Punya Ciri khasnya Masing-masing Dan Niko Nggak Mungkin Sama Dia Walaupun Sama Hanya Sebatas Mirip Siapa Yang pertama Buat Barong Bangkal Atau Barong Bangkung Barong Ayah ... Jadi Anu Kak Berapa Sampai Pok Bisa Tenju In Bentuk Tapal Barong Bangkung N Amli Sampai Tindik warung bangkung yang biasa yang bikin dan proses untuk proses warung ini juga udah ada di video di channel youtube nya lebih jelasnya bisa dilihat di sana nanti ini sudah jadi puktihan nya? ya ini puktihan nya sudah jadi masih sebatas puktihan ini belum diambas ya? belum? belum diambas ya ini sudah halus ya ini sudah halus ya karena skill itu kayaknya agak pro ini dari putra gunawan pernah ada kejadian mistis pas prosesi pembuatan apal bli ah kerauan kalau kejadian mistis astungkaru sampai sekarang sih pangten juga belum gitu yang mengalami astungkaru pangten juga nih jangan nih kasih info jenis-jenis kayu ni niqo bli dari yang isi medium sampai hard untuk bahan bareng ya kalau untuk bahan bareng niqo yang paling gampang untuk diproses niqo kayu pude biasanya kayu yang paling isi paling gampang untuk diproses niqo karena kayunya agak dunak tan begitu keras terus kalau yang medium niqo dikatakan kalau medium kayu api ya medium sih gak ada paling yang paling keras niqo biasanya kayu jepun kayu jepun niqo keras kali kayunya kalau untuk bikin topeng niqo beli kalau mau order niqo bawa kayu sendiri bisa kalau bawa kayu sendiri bisa kalau dia yang nyiapin kayunya juga bisa cuman beda harga beda selisi harga untuk harganya dikurangi dari kayu bisa bisa diatur terima kasih yang udah atas pertanyaannya dan yang salahkan untuk menjawab tadi kalau untuk yang pengen main langsung ke rumah langsung aja datang alamat yang ring besok dulu penyala lepah atau bisa dicari langsung di google map rumah barong di wiro ke dalam lokasi tepatnya ke dalam lokasi ke dalam lokasi ke dalam lokasi terima kasih Terima kasih.